Tuh bawah Ayo jagungan, bawa kami jalan-jalan keliling kampung Yihaa Aku sampai lupa, kenalkan nih dua sahabat kita yang super kuat Di desaku, hewan ternak seperti sapi dimanfaatkan tenaganya untuk membantu mengangkut barang Coba kalau tidak ada mereka Pasti kita kesulitan kalau membawa kelapa sebanyak ini Untung ada ayahnya Rashid Beliau jago sekali mengendalikan sapi dan gerobaknya Kalau aku belum terbiasa mengendalikan sapi Urusan joki, Rashid ahlinya Maklum saja, sapi-sapi ini kan peliharaan Rashid Jadi mereka pasti sudah kenal Sekarang ayo kita bawa kelapanya ke tempat pengasapan Ini dia teman-teman, pengasapan kelapa di desaku Kelapa yang tadi kita bawa tak perlu dikupas Langsung dibelas saja Nih lihat, seperti yang paman lakukan Perlu tenaga lebih kuat untuk membelah kelapa seperti ini Karena bagian tempurung kelapanya keras sekali Ayo Hamdi, Putra, bawa lagi kelapanya ke paman Jangan sampai kurang ya Kemudian kelapa diambil dagingnya dengan alat bantu ini Terbuat dari besi dan ujungnya cukup tajam Ujung besi dicongket ke daging kelapa Mudah kan? Tapi harus tetap berhati-hati yang menggunakan benda tajam ini Sabut kelapa ini akan dijadikan bahan bakar untuk mengasapi kelapa Jadi kita tidak perlu menggunakan kayu bakar atau sekam untuk membuat asap Sekarang tinggal dipindahkan ke tempat pengasapan Tunggu hingga penuh Baru deh mulai pengasapannya Ayo Bi, nyalakan apinya Tunggu selama satu malam penuh Kelapa asap sudah siap untuk dijual ke luar kota Bahkan ke Pulau Jawa Sekali proses pengasapan Tempat ini menghasilkan 800 kilogram kelapa siap jual Kata paman harga jualnya saat ini 800 ribu rupiah per 100 kilogramnya Wah lumayan juga ya Semoga kelapa asap milik paman Semakin banyak peminatnya Amin Berkah dari banjir tak hanya dirasakan oleh manusia saja Nih lihat Ada sahabat kami yang berbadan besar Berwarna kelabu Dan memiliki tanduk Yang ikut juga menikmatinya Siapa lagi kalau bukan si kerbau rawa Di kampung kami kerbau jenis ini jumlahnya ratusan Nah kumpulan kerbau ini Biasanya dipelihara di sebuah kandang besar yang disebut kalang Makanya kerbau ini juga dikenal dengan sebutan kerbau kalang Pada saat musim banjir Justru rumput mudah didapat Rumput-rumput ini kami sebut rumput kumpai Cukup banyak kok persediaannya Di sepanjang aliran sungai Mahakam ini Eits Tapi jangan salah ya Rumput yang kami susun ini bukan untuk seluruh kerbau yang ada di sini Tapi Hanya diperuntukkan bagi kerbau-kerbau Yang memerlukan perawatan khusus Seperti anak kerbau Dan para indu kerbau Ayo Bantu susun rumputnya yang rapi Ini dilakukan Agar mudah menangkar rumput yang dibutuhkan Selain doyan rumput Kerbau juga suka makan garam Kata kakek Garam tak hanya gurih Tapi Juga memiliki banyak kegunaan Seperti menambah dan semakan kerbau Melancarkan pencernaan Dan juga membantu kerbau mematikan kuman Dan bakteri jahat Dalam tubuhnya Kami biasa memberi mereka garam bubuk seperti ini Atau mereka juga lebih suka Jika sudah dicampur dengan air dalam wadah Mau pakai cara apapun Sama sajalah Yang penting kebutuhan kerbau-kerbau kami Akan mineral terpenuhi Sekarang saatnya kalian makan Duh-duh-duh Sabar dong bau Baru saja gerbang dibuka Kalian langsung merangsang masuk Sudah tak sabar ya Jangan berdesakkan Menang saja Semua pasti kebagian Tanya hidupnya Kerbau-kerbau cili juga makan dengan lahat Kami biasa memberi mereka makan Dua kali dalam sehari Yaitu pagi dan petang Sekarang saatnya melepas kerbau-kerbau gagah ini Kepadang pengembalaan Eh maksud kami Danau pengembalaan Bagaimana Keren kan kerbau-kerbau kami ini Mereka pandai berenang Namanya saja kerbau rawa Ya tentu saja Jadi ini pandai berenang Tubuhnya yang gempal dapat mengapung di permukaan air Dengan kaki-kakinya yang kokoh Dengan kaki-kakinya yang kokoh Mereka dengan mudah mengayuh air dan berenang Tenang saja Kerbau-kerbau kami sudah hafal seluruh bulu hutan dan tempat yang banyak rumputnya Walaupun ditebar seperti ini Saat menjelang sore Kerbau-kerbau ini akan kembali ke gandang dengan sendirinya Tuh tuh Kerbau saja tahu akan arti disiplin Tanpa disuruh mereka akan masuk kalang Mereka tak mau merepotkan kami para pemiliknya Kalian memang hebat kerbau Setelah kubilang tadi Banjir ini membawa berkah bagi kami Kalian tahu mengapa? Ya benar Banjir seperti ini malah mengkiring banyak ikan melintas kampung kami Kami jadi tabung jauh-jauh memasang jebakan dan menangkap ikan Di sekitar halaman atau kebun kami yang terbunang air juga bisa kok Nah, disini sepertinya cocok Eh, ini harusnya dimana nih? Situ Ya benihnya dimana? Situ Ah, tidak usah ya kita gini Tuh matahku ngelak daun dulu ya Pastikan kedalaman air tambah lebih tinggi alat tangkap ini ya Kalau terendam air tentu akan susah menembukannya setelah dipasang Pertama-tama pasang dulu bagian tempiral Tempiral inilah yang menjadi kurungan untuk ikan Sekali masuk dipastikan ikan tak dapat kabur lagi Sementara itu bagian hampang yang kami buat tadi berguna sebagai penggiring ikan agar masuk ke mulut jebakan mentiral Untuk memasang kedua bagian ini pastikan arahnya benar ya Mulut jebakan harus dipasang menghadang arah arus air Kata kakekku, ikan cenderung berenang menentang arus Dengan ditempatkan seperti ini, peluang ikan dapat masuk ke jebakan pasti lebih besar Mudah-mudahan cara yang kami pasang sesuai petunjuk kakek ini sudah benar Sudah dari beberapa hari lalu, bibiku berpesan bahwa ia membutuhkan ikan ruan bergunaan kecil Mungkin ia tak memasak ikan yang dikenal dengan nama ikan gabus ini Mok, ini cukup haruannya Mok Eh, Mok, sini lah Haruannya Mok, sini lah Mok, jagar apa cukup haruan nih Mok Mok, Pak Salim Jagar sarang Pak Jelan Tegak mana Mok Oh, rupanya bukan hendak dimasak Tradisi ini kami sebut litut ruan Litut berarti lutut dan ruan berarti ikan ruan alias gabus Kami percaya dengan memukulkan ikan ruan pada lutut tanah bayi Akan membuat mereka lebih cepat bisa berjalan Begitulah Boa dan harapannya Ayo Adik Salim, cepat bisa berjalan ya Agar kamu bisa ikut bermain bersama kami Terima kasih